Dari apa yang kami dapatkan laporan yang tertulis, 23 bis dari 20 perusahaan otobus dan 32 angkutan bus dinyatakan melakukan pelanggaran tarif saat arus balik dan mudik lebaran 2014 dengan menaikkan tarif hingga 75% dari batas atas yang telah ditetapkan pemerintah yang hanya sebesar 30%. Praktek curang ini terungkap setelah pihak Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat melakukan penyelidikan pada sejumlah terminal bus yang terbesar di daerah Jawa, melakukan penyelidikan pada sejumlah terminal bus yang tersebar di daerah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimuso mengatakan 20 perusahaan PO dan 32 bus tersebut nantinya akan dikenakan sanksi berat mulai dari pelarangan beroperasi selama 2 sampai 6 minggu hingga pencabutan izin operasi. Pelanggaran pelayanan ini juga kalau dia melakukan itu ya cabut izinnya untuk kendaraan itu, cabut izinnya itu. Kemudian yang kedua kalau sanksi terhadap yang sangat berlebihan tarif tadi sudah sampaikan Pak Direktur kan ada usahanya dilarang mengembangkan usahanya sekian bulan, sekian minggu, sekian ini sudah aturannya itu ada protapnya yang diberikan. Hasil temuan Dirjen Perhubungan Darat menyebutkan Dari total angkutan bus yang melakukan pelanggaran, daerah khusus Ibu Kota Jakarta menempati posisi paling banyak melakukan pelanggaran, ada 6 perusahaan angkutan di DKI Jakarta dengan 27 bus yang melanggar aturan. Sedangkan di Jawa Tengah hanya didapati 6 bus dari 6 perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dari Jakarta, Benza Keroro melaporkan.